Cukup nyatakan di dalam hati, minta apa saja terkabul biiznillah. Amalan setelah selesai puasa bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ala hawla wa la quwwata illa billah amma wa'ad. Saudara kuka muslimin wal muslimat. Rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber channel Youtube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesihatan, suhat wal afiyat lahir dan batin. Semoga Allah Azza wa Jalla lalu memberikan rezeki yang melimpa ruah. Harta yang barokah. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan soleha. Duriyahnya duriyah yang tayyibah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara kuka muslimin wal muslimat. Rahimakumullah. Sebelum kami menjelaskan tentang amalan. Amalan yang sangat ringan dan mudah. Yang diamalkan setelah selesai melakukan puasa Ramadan. Maka kami akan menjelaskan tentang doa yang sering kami baca. Setelah mukaddimah. Jadi siapapun nih, para pecinta, subscriber, channel Youtube Al-Mu'adim Center. Jika melihat video kami, maka jangan skip. Karena doanya senantiasa. Kami ucapkan dengan tulus ikhlas. Maka minimal ucapkan amin. Amin, amin. Doa itu akan mustajab apabila diulang-ulang. Sedangkan setiap video kami, selalu kami awali dengan mukaddimah. Kemudian setelah itu, berdoa dengan doa yang sama. Maka ini rahasia. Ya, satu rahasia. Siapapun yang mencintai channel Youtube Al-Mu'adim Center. Baik itu pecinta maupun itu subscriber. Maka tolong, tak kala doa di awal itu. Jangan di skip. Tetapi, dihayati. Kemudian, ucapkan amin di dalam lesannya. Amin, begitu. Agar Allah Azza wa Jalla memustajabkan setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, saat ini kita akan menjelaskan tentang amalan yang ringan dan mudah. Yang diamalkan setelah selesai melakukan puasa bulan Ramadan. Begini, wajah saudara lakukan muslimin wal muslimat. Rahimahumullah. Dan kala orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, melakukan puasa Ramadan, maka dosa-dosanya dilebur oleh Allah. Ya kan? Kalau dosa-dosanya sudah dilebur oleh Allah, seperti bayi yang baru lahir. Kalau orang itu seperti bayi yang baru lahir, berarti kan suci kembali. Kembali fitri, kembali suci. Lah, karena kondisi dalam keadaan kembali fitri, kembali suci, maka gunakan kesempatan untuk melakukan amalan tertentu, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Mumpung nih, mumpung dalam keadaan masih fitri, masih suci. Jangan terlena, ya. Jangan terlena. Karena sering berkunjung kemana-mana, suratul rahim itu baik. Berkunjung, suratul rahim itu baik. Kemudian ada yang mohon maaf nih, bertamasya, piknik. Asalkan tidak maksiat, tidak apa-apa. Tetapi minimal, jangan terlena, jangan lupa. Jangan terperdaya, ya. Alhamdulillah, bagi saudara-saudara kami yang ingat ini, dengan ingatan yang ada dalam channel Youtube Al-Mualim Center, Mari, segera amalkan. Mumpung kita masih dalam keadaan kondisi fitri, kondisi suci, maka doa itu mustajah. Orang yang dalam keadaan suci, ya, suci lahir batin, maka suara hatinya itu mudah sekali didengar oleh Allah. Doa-doanya mudah dikabulkan. Oleh sebetulah, cukup menyatakan di dalam hati. Apa yang diminta? Kalau misalnya minta harta yang banyak melimpa ruah, cukup menyatakan di dalam hati. Kalau misalnya minta agar hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah, cukup menyatakan di dalam hati. Kalau seandainya menginginkan keluarganya, keluarga yang rukun, sakinah, mawataurahmah, anak-anaknya, anak-anak yang solehah, soleh dan solehah, cukup menyatakan di dalam hati. Kalau menginginkan naik jabatan, misalnya, atau menginginkan menjadi pegawai, atau menjadi pejabat, nyatakan di dalam hati. Jadi ingat nih ya, nyatakan dalam hati, mumpung, mumpung sekali lagi. Mumpung setelah selesai melakukan puasa Ramadan. Masih dalam keadaan fitri, masih dalam keadaan suci. Belum banyak dosa lagi nih. Ya, belum banyak dosa lagi. Ya, kalau misalnya yang mendengarkan video ini di bulan sawal, langsung amalkan bulan sawal. Kalau seandainya setelah bulan sawal, bulan-bulan tulqadah, atau bulan-bulan selanjutnya, langsung itu amalkan. Mumpung belum banyak menumpuk dosa. Tapi ingat nih, cara mengamalkannya, kita wirid, mulut kita mewiritkan satu ayat ya. Bukan satu ayat, ini dua ayat sebenarnya. Dua ayat di dalam surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj, ayat yang ke-15 dan ke-16, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dhol arshil majid, fa'alul lima yurid. Ini, ini ayat, dua ayat di dalam surat Al-Buruj. Iaitu ayat yang ke-15, yang ke-16. Dhol arshil majid, fa'alul lima yurid. Tetapi, kalau kita wirid, kita menggunakan nida, menyeru kepada Allah. Allah diseru. Maka, kalimatnya, menjadi begini. Ya dal arshil majid, ya fa'alul lima yurid. Ya fa'alul, tanpa tanulin lagi. Ya, karena mulata. Ya fa'alul lima yurid. Ini diulang-ulang. Ya dal arshil majid, wahidat yang memiliki arsh, singgah sana Al-Majid yang mulia. Singgah sana yang mulia. Siapa yang memiliki singgah sana yang mulia? Al-Majid itu adalah banyak pemberian. Jadi, makna Al-Majid, karena mulia banyak pemberiannya, Allah banyak sekali memberikan. Ya fa'alul wahidat yang maha melaksanakan, yang maha berbuat. Lima bagi sesuatu yurid itu yang menginginkan oleh dia, Allah. Allah senantiasa maha melaksanakan. Maha berbuat segala sesuatu yang Allah gendaki. Karena mulut kita mengucapkan, Ya dal arshil majid, Ya fa'alul lima yurid. Ya dal arshil majid, Ya fa'alul lima yurid. Ya dal arshil majid, Ya fa'alul lima yurid. Dalam hati kita tadi. Hal kita minta apa begitu? Jadi, karena kita menyebut mulut kita, Ya dal arshil majid, wahidat yang memiliki arsh yang mulia. Wahidat yang melaksanakan, yang berbuat segala sesuatu yang dia kehendaki, maka perbuatlah untukku, gitu. Untuk apa? Saya ingin harta yang banyak, Ya Allah. Saya ingin agar hutang-hutang syairunas, Ya Allah. Saya ingin apa? Nyatakan di dalam hati. Silahkan dibaca sebanyak-banyaknya. InsyaAllah mustajabah. Bismillah. Wallahu ta'ala a'lamu biswa.